Ya Aris dan Syila memang Anis Rashid Baswedan ini belum datang di TPS 28 Cilandak Barat Jakarta Selatan. Memang saat ini posisinya ini Anis ini masih di rumahnya melakukan sejumlah persiapan yang memang sudah sebenarnya dilakukan sejak tadi pagi nih Aris dan Syila. Tadi paginya subuh dimulai Anis dan juga keluarga ini menggelar seperti sholat berjamaah dan juga doa bersama dengan warga sekitar. Kemudian dilanjutkan tadi bahkan Anis ini sempat mampir begitu tapi dari depan ya tidak mampir ke TPSnya tapi di depan jalan ini dia sempat mampir ke sekitar TPS 28 dengan mengendarai sepeda motor. Dia melihat langsung bagaimana situasi di sekitar komplek rumahnya ya karena memang jarak antara rumah dan juga TPS ini hanya sekitar 200 meter saja nih Aris dan Syila. Dan saat ini yang sedang berlangsung adalah sedang ada seperti kumpul bersama keluarga tadi sudah makan bersama kemudian ada sungkeman dulu untuk nantinya mungkin akan bersama-sama menuju ke TPS 28 ini. Dan nantinya Anis ini akan datang informasinya yang juga terdaftar di daftar pemilih tetap ini adalah istrinya Ferry Farhati dan juga anaknya yakni Mutiara Baswedan. Nah untuk Mutiara ini adalah sama seperti anak dari Ahok begitu ini merupakan pemilih pemula nih Mutiara Baswedan ini gitu. Jadi nanti akan langsung memberikan suaranya kita akan lihat seperti apa prosesnya karena mereka ini termasuk dalam diantara 715 peserta atau 715 yang masuk dalam DPT begitu untuk nantinya memberikan hak suara. Hingga saat ini beberapa diantara pemilih sudah datang dan sudah memberikan hak suaranya tapi masih menunggu nih dari Anis Baswedan kira-kira akan tiba pada pukul berapa kita masih menunggu. Nah Aris dan Syila memang kalau di TPS 28 ini termasuk dalam TPS yang unggul begitu yang dimana di TPS ini pada putaran pertama kemarin Anis Sandi ini memperoleh suara tertinggi begitu sebesar 377 atau setara dengan 66% dari total pemilih pada putaran pertama kemarin. Dan kalau di putaran pertama yang posisi kedua ini adalah Ahok dan Jarod dengan suara 169 dan yang ketiganya ini adalah Agus Silvi dengan suara 22. Kita akan lihat kira-kira nanti suara dari Agus Silvi ini akan lari kemana atau mungkin apakah akan ada perbuahan perolahan suara atau seperti apa kita masih akan tunggu. TPS ini sendiri masih akan dibuka hingga pada pukul 1 siang nanti. Dari pihak AKPPS juga mengimbau bagi para pemilih yang sudah terdaftar harap segera menuju ke TPS dan gunakan hak pilihnya. Karena pilihan ada menentukan nasib Jakarta 5 tahun ke depan. Syila dan Aris. Bye.